Intro Sidang lanjutan kasus tabrak lari yang menewaskan selfie Amalia Nuraini, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur yang berlangsung di pengadilan negeri Cianjur diwarnai kericuhan. Kericuhan berawal ketika tim kuasa hukum terdakwa, Sugengguru hendak walk out dari persidangan karena merasa keberatan terhadap majelis hakim yang tidak menghadirkan saksi dari pihak terdakwa. Kuasa hukum terdakwa meminta Kompol D dihadirkan sebagai saksi karena selalu disebut dalam setiap sidang. Namun permohonan tersebut ditolak jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Cianjur. Mereka ini mau akhiri kepenyian institusi. Kami sudah berjuang, tapi tidak dihargai. Ini saatnya, kalian yang berjuang. Pak Sugeng sudah ditahan. Sudah ditahan. Empat bulan lebih. Gak ada adilan. Kami sudah menjadikan kalian di sini. Kami sudah menjadikan kita. 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 Sementara itu, usai kericuhan di ruang sidang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur mengecek kondisi barang bukti berupa mobil jenis Audi yang dikendarai Sugeng Guru saat peristiwa kecelakaan terjadi. Usai pengecekan, terdakwa Sugeng mengaku tidak tahu kondisi mobil saat ini karena tidak diperkenankan ikut serta dalam pemeriksaan tersebut. Oke, siap. Teri Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Hasbi, apa haber melaporkan?